Jadi orang semua bisa berkuasa itu Allah yang berikan Ada yang bersyukur Ada yang Kufur Yang bersyukur akan ditambahkan kemuliaannya Yang kufur pasti Dihinakan oleh Allah SWT Pasti itu Bukan cuma di dunia-dunia wal akhirah Jangan coba-coba dengan kekuasaan ini Oh saya bisa berbuat semuanya Saya mau ini, saya mau ini Hati-hati Ada ahkamul hakimin Ada Allah SWT Yang sedang melihatmu Bagaimana kau memegang amanahmu Jika kau benar Allah akan memuliakanmu Jika kau tidak benar Ingat Azab Allah SWT Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita Allah merahmati Kullukum mas'ul Kullukum mas'ul Kullukum ra'in Kullukum ra'in Wa kullukum mas'ul An raiyatih Maaf maaf Saya lupa tadi Qalim Labiya sallallahu alaihi wasallam Kullukum ra'in Wa kullukum mas'ul An raiyatih Setiap kalian adalah pemimpin Dan setiap kalian bertanggung jawab Terhadap apa yang kalian pimpin Pimpin diri kita Mata kita Melihat ada wanita membuka aurat Ini mata mau melihat Eh, gak boleh Gak boleh Kalau ente gak bisa mimpin Nanti tanggung jawab Ada tangan Mau zolimin orang Eh, gak boleh Gak boleh Kaki mau jalan ke tempat masyarakat Gak boleh Ke sini aja Ke masjid Mau makan yang haram Gak boleh Pimpin Pimpin keluarga Pimpin masyarakat Apalagi mimpin Sebuah daerah Mimpin negara Lebih luas lagi Tanggung jawabnya Semoga Allah Mengampuni dosa-dosa kita Allah merahmati kita semua Amin Ya Rabbal Sayyidina Umar Ibn Khattab Ude'adil Masya Allah Luar biasa Kayak begitu adilnya Malam gak bisa tidur Muhasabah Takut nanti di akhirat Kalau sampai ada orang Meninggal karena salah kebijakan Itu takut Sayyidina Umar Kalau ada sampai orang Yang merasa terzolimi Antum pernah denger gak Kisahnya Yang Sayyidina Umar Ibn Khattab Lewat di salah satu jalan Ada ibu Masak batu Pernah denger gak Masak batu Anak yang nangis Masak batu Mana ada Sayur batu Gak ada Saudara Begitu dilihat sama Sayyidina Umar Kenapa anda memasak batu Sedangkan anak anda Butuh makanan Ibu ini gak tahu Kalau yang nanya ini adalah Umar Ibn Khattab Amirul Muminin Namanya terkenal Pemimpin kita semua Tapi wajahnya Tidak banyak orang tahu Karena belum zamannya media Belum zamannya media Sekarang ketua RT aja Langsung kenal kita Biar gak pernah ketemu Walaupun kita gak ikut pemilihan Nih ketua RT kita sekarang Masuk ke grup WA Nih orangnya Langsung ketahuan Betul gak? Nah ini dulu Apa kata ini Ibu? Ente kalau mau bantuin aneh Silahkan Kalau ente gak mau bantu aneh Berangkat aja ente Anak aneh gak makan dari kemarin Kasian dia Gak makan Gak ada makanan kita Ini gara-gara Umar Si Ibu main ngomong gara-gara Umar aja Ya matallah Sedina Umar nangis Ya matallah Jangan salahkan Umar Gak ngomong anak Umar Tidak Ya matallah Jangan salahkan Umar Kamu ada di luar Madinah Umar tidak tahu keberadaanmu Udah Si Ibu udah Anaknya Ada aslam Aslam yang selalu mendampingi Sayyidina Umar Dia mau ngasih tahu Kalau ini amir dan mu'minit Ya aslam Dia balik Ke Baitul Mar Dia ambil itu gandum Dia pikul sendiri Usia sudah Di atas 60 tahun Dipikul sendiri Oleh Sayyidina Umar Kata aslam Ana yang memikulnya Ya amir Alhamdulillah Ente mau nanggung Dosa ana di akhirat Ente kan gak bisa Nanggung dosa ana di akhirat Biar ana yang bawa Ini udah di atas 60 Malam-malam Jarang tidur Sayyidina Umar itu Sampai disana Ibu saya bawakan gandum Ibu tenangin anak ibu Sayang masakin Dimasakin sama Sayyidina Umar Dimasakin sama Sayyidina Umar Sampai diberikan kepada anak-anaknya Apa kata ibu ini Sayang bukan ente yang jadi amir dan mu'minin Sayang Umar yang jadi Kalau ana bisa usulkan Ana pengen Umar itu diganti sama antum Lah ini Umar Tapi Umar bin Khattab Tidak bilang ana Umar Habis berbuat kebaikan Gak mau diketahui Gak mau deh bawa-bawa orang Sini-sini Sini senter nih Ana mau ngasih orang Sini lu Ya Allah Eh udah berapa yang kumpul Banyakin lagi Biar tahu orang Gak ngasih tahu Sama ibu Padahal kan gak ada orang lain Bu Ana Umar Gak ada Bisa nangis-nangis tuh ibu Minta maaf Bas Dia cuma bilang begini Ana minta tolong Ente jangan sumpahin Umar Kalau bisa Besok-besok Kalau antum butuh Datang aja Kalau anti butuh Datang aja ke Baitulmal Umar pasti kasih anti Begitu kan kisahnya Kapan ini terbongkar Kisah-kisah ini Setelah Saidina Umar Kembali ke rahmat Allah Ini yang suka ngikut Ini yang akhirnya bongkar Semuanya Radiyallahu anna Bahaya Jadi pemimpin ini berat Semoga Allah Ngampunin dosa-dosa kita Allah rahmatin kita Kita mimpin keluarga kita aja Masya Allah Kita biarin misalnya Anak kita nonton Tayangan yang gak benar Kita kena dosanya Ente biarin anak ente gak sholat Ente kena dosanya Masya Allah Ada orang tua yang biasa-biasa aja Anaknya gak sholat Dibangunin anaknya sekolah Jam 6 lewat Atau Jam 6 lah Udah Lewat waktu subuh Belum wajib sholat Belum wajib sholat Ente yang wajib nyuruh dia sholat Astagfirullahaladzim Inna lillahi Wa inna ilaihi roja Semoga Allah ampunin dosa-dosa kita Allah rahmatin kita Anda diajarin sama guru Anda Begitu Kalau habis ngomong yang Sesuatu yang azab Sesuatu yang membahayakan kita Habis itu doa Jadi gitu Jadi udah kebiasaan Jadi habis ngomong kayak begini Semoga Allah ngampunin dosa-dosa kita Allah rahmatin kita Begitu Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax